Selamat malam Romo, Bapak, Ibu, Saudara dari semua. Saya sudah diperkenalkan Romo Theodorus Beta di Ambarawa, saya dari Ambarawa. Biasa dipanggil Beta, di sini dipanggil Theo, sama saja OFM, Ordo Fratrum Minorum. Tugas di Tanah Suci sejak tahun 2013. Jadi sepah tahbisan, saya ditahbiskan bulan Juni, lalu Desember saya dikirim ke sini, ke Tanah Suci. Sekarang saya tinggal di Nasaret, di rumahnya Bunda Maria, tapi saat ini saya lagi ada di Kapernaum. Kapernaum, saya di pinggir Dano Galileo. Ini tempat saya tinggal di Gereja Kabar Sukacita, ini gerejanya yang saya pasang di foto di depan. Ini gereja atau Basilika, sebutannya Basilika Kabar Sukacita dari Nasaret. Kenapa dinamakan Basilika Kabar Sukacita? Karena di dalamnya kita menemukan rumah Bunda Maria. Rumah Bunda Maria ketika beliau masih remaja. Itu nanti ada penjelasannya ya, kenapa kok kita temukan di situ, itu para arkeolog yang menemukan itu. Nah, gerejanya ini masih baru, tetapi tempat yang paling penting ya itu yang di dalamnya. Di dalamnya ada bekas rumah Bunda Maria, gereja Kabar Sukacita dari Nasaret. Kita menyebutnya sekarang kabar sukacita, itu karena dengan kacamata timan, yaitu karena Tuhan Yesus Putra Allah hadir sebagai manusia, maka itu menjadi sukacita bagi kita. Tapi, saya mau mengajak saudara-saudari untuk melihat secara manusiawi, sisi manusiawinya. Karena ini di lokasinya ya, lokasinya atau TKP saya selalu mengatakan demikian, TKP-nya di sini. Jadi, kita mau mencoba mendalami secara manusiawinya, sejarahnya seperti apa. Yang saya pasang di sini, peta negara Israel, pasti saudara-saudari sering mendengar, apalagi akhir-akhir ini ya, berita tentang peperangan ya, semoga diskusi kita nggak masuk ke wilayah politik, tetapi kitab sucinya saja. Nah, ini wilayah Israel ya, kira-kira yang saya pakai kursor sekarang ini, ini tanda wilayah Israel. Wilayah Gaza ada bagian kecil di pojok kiri bawah, ini wilayah Gaza kecil sekali, lalu di dalam sini juga ada wilayah Palestina. Jadi, wilayahnya tersebar ya, wilayah Palestina itu tersebar. Negaranya negara Israel, di wilayah Galilea. Nah, seret terletak di negara Israel, wilayah Galilea. Wilayah Galilea itu di mana? Itu di bagian atas atau bagian utara, ini yang saya kira-kira saya lingkari dengan panah ini. Ini wilayah Galilea, karena di situ ada Danauwilea. Itu wilayah paling utara negara Israel. Kalau wilayah tengah, namanya Samaria. Dan wilayah selatan, Judea. Di bawah tambahan setelah wilayah Judea, itu ada wilayah Padanggurun namanya Negev. Ya, ini nama-nama tempat yang sering Bapak Ibu dengar kalau membaca kitab suci atau kalau mendengar ini pengajaran setiap bulan ya, luar biasa. Pasti sering mendengar nama-nama itu. Samaria, Galilea, Judea, Padanggurun Negev. Nasret ada di sini, di kota, sekarang kita menyebutnya sebagai kota Nasret, tetapi zaman dulu ini kampung yang kecil sekali, bahkan tidak dipandang. Nah, rumah-rumah yang sangat sederhana, tidak seperti rumah-rumah di kota-kota besar, seperti kota Tiberias, kota Seforis, atau Kaisaria Filipi, Kaisaria Maritim, itu kota-kota besar. Nasret itu kampung kecil. Bahkan ketika Filipus berkata kepada Nathanael, aku sudah menemukan Mesias. Nathanael tanya, dari mana dia? Orang Nasret, Filipus jawab. Nathanael bilang, memangnya ada yang baik datang dari Nasret ya, karena kota atau kampung itu sangat kecil, tidak terkenal, tidak seperti kota-kota yang lain. Wilayahnya berpegunungan ya, berbukit-bukit gitu. Jadi, bisa dibayang saja lah bagaimana Bunda Maria dulu tinggal. Penduduk Nasret saat ini bermacam-macam ya, ada kira-kira 14.000 penduduk, dan bermacam-macam ada orang Yahudinya, kira-kira setengahnya, 7.000 penduduk, lalu setengahnya lagi itu orang-orang Arab, dan orang-orang Arab ini pun masih terbagi lagi, ada yang Arab Kristen, ada yang Arab Muslim. Kalau kita sebutkan Kristen, itu artinya masih bermacam-macam lagi. Ada Katolik, ada Maronit, ada Ortodoks Yunani, ada Ortodoks Armenia, masih macam-macam ya. Jadi, kalau kita sebutkan di Indonesia, yang saya kira salah kaprah ya, sebutkan Kristen itu pasti langsung kita kepikiran saudara-saudari kita yang protestan. Tentu itu pengertian yang salah, yang benar Kristen itu semua yang percaya bahwa Yesus itu Kristus, maka ada nama Kristus itulah, maka disebut Kristen. Ya, ini hanya sekedar penggambaran saja. Di Nasret, ada beberapa peristiwa Injil yang kita dengar, yang kita baca. Peristiwa kabar sukacita dari malaikat Gabriel, yang itu akan kita bahas lebih lanjut pada hari ini. Kemudian ada peristiwa juga mimpi Santo Yusuf. Mimpi Santo Yusuf ini masih bisa dikatakan kemungkinan di Nasaret. Bisa ada kemungkinan lain, yaitu di Bethlehem. Kemudian ada Yesus, Maria dan Yusuf kembali dari pengungsian di Mesir, Injil Matius. Sesudah mereka disuruh mengungsi ke Mesir, sesudah Herodes wafat, lalu mereka datang untuk tinggal di Nasaret. Lalu Injil Lukas bab 4, Yesus membaca gulungan kitab Yesaya. Atau Injil Matius bab 13. Nah, kemudian Yesus diusir dari sinagoga ya, karena orang-orang Yahudi di Nasaret mengenal, ini kan bapaknya kita kenal Yusuf, tukang kayu. Ibunya Maria, itu wanita yang sederhana. Kok dia mengaku sebagai penggenapan kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk mewartakan pembebasan bagi orang-orang tertindas, dan seterusnya. Itu semua peristiwa ini terjadi di Nasaret ya. Peristiwa yang saya sebutkan ini. Kita gak mungkin membahas semua hari ini. Kita bahas yang kabar suka cita dari malaikat Gabriel. Kata Nasaret dalam bahasa Ibrani, itu dari kata Netser, artinya keturunan atau tunas. Kita ingat dalam kitab Yesaya, ada nubuat, suatu tunas akan keluar dari Tunggul Isai. Tunas ini kita ganti dengan Netser, suatu Netser akan keluar dari Tunggul Isai. Isai ini siapa? Kita tahu semua ya. Isai ini adalah bapaknya Daud. Isai punya delapan anak, saya gak tahu namanya nomor satu sampai nomor tujuh, saya cuma tahu nama nomor delapan itu Daud. Nah itu Isai. Jadi suatu Netser atau suatu tunas akan keluar dari Tunggul Isai. Ada arti lain lagi dari kata Nasaret, yaitu juga Nasira artinya bunga. Dalam bahasa Arab ya, Nasira artinya bunga. Jadi Bunda Maria disebut sebagai bunga dari Galilea, karena dia berasal dari Nasira atau Nasaret. Sejarahnya pada abad kedua, antara abad kedua dan abad pertama sebelum Masihi, ada orang-orang keturunan Raja Daud yang kembali dari pembuangan. Jadi keturunan Raja Daud, kita tahu Raja Daud itu orang Judea, orang Bethlehem. Bethlehem ada di wilayah Judea, tadi saya tunjukkan di bagian selatan Israel. Raja Daud orang Judea, tapi kemudian mereka dibuang dari pembuangan di Babylonia dan juga Asyur. Mereka keturunan-keturunan Raja Daud dari Judea ini tidak kembali lagi ke wilayah Judea. Tetapi menempati suatu desa yang sudah ditinggalkan sebelum pembuangan, mereka enggak tahu nama desanya apa. Lalu mereka menamai desa itu sebagai Nasaret atau tunas-tunas Raja Daud, keturunan-keturunan Raja Daud. Lalu kita sering mendengar juga kata orang-orang Nasrani, itu kita menyebut kita orang-orang Kristiani dengan sebutan Nasrani, itu dari kata Nasaret juga, artinya orang-orang pengikut Yesus orang Nasaret. Maka disebut dengan kata Nasrani. Ini bukti-bukti bahwa Yesus disebutkan sebagai orang Nasaret. Buktinya apa bahwa Yesus itu orang Nasaret? Beberapa saya tulis di sini. Ini yang mengatakan kalimat pertama ditulis oleh Injil Markus bab 1, ini adalah roh jahat di Kapernaum yang mengatakan. Roh jahat dia merasuki orang di Kapernaum, lalu dibawa ke Sinangoga. Dan roh jahat ini berteriak-teriak, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nasaret. Dia tahu, Yesus orang Nasaret. Ini salah satu bukti. Yesus orang Nasaret, kami tahu bahwa engkau datang hendak membinasakan kami. Kami tahu engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu peristiwa terjadi di tempat ini, tempat saya sekarang ini di kota Nasaret. Lalu Injil Matius menyebutkan, ia akan disebut orang Nasaret. Ini masih awal-awal Injil Matius. Sesudah mereka, sesudah keluarga kudus itu kembali dari Mesir. Kemudian kisah para rasul juga menyebutkan, ketika Saulus menuju berkuda, menuju Damaskus atau Damsyik, dia terjatuh dari kuda. Ada sinar yang menyilaukan matanya, dan Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan suara itu menjawab, akulah Yesus orang Nasaret, yang kau aniaya itu. Jadi itu bukti-bukti bahwa Yesus orang Nasaret. Lalu di atas salib, Bapak Ibu, Saudara-saudari punya salib di kamar, di tembok atau di kalung. Selalu di atasnya ada tulisan ini, Inri, Yesus Nazarenus Rex Yudeorum. Atau artinya, Yesus orang Nasaret, Raja orang Yahudi. Jadi tertulis dengan jelas di atas salib, bahwa Yesus orang Nasaret. Sedikit sejarah tentang gereja bangunannya. Gereja ini masih baru, belum sampai 100 tahun. Baru tahun selesai tahun 1969. Gerejanya masih baru, tetapi rumah di dalamnya asli, Bunda Maria. Ada dua lantai di sini, lantai bawah, itu adalah terdapat rumah Bunda Maria, atau disebut Grotto of Annunciation, tempat di mana Bunda Maria menerima kabar sukacita, sisa ada sisa rumah Bunda Maria. Kemudian lantai dua, lantai itu ada gambar-gambar Bunda Maria dari seluruh dunia, ikon-ikon, di luar gereja ada juga. Di lantai dua ini dipakai sebagai tempat Misa, untuk paroki, karena ini paroki juga, paroki Nasaret. Semua Ekaristi dalam bahasa Arab, umat paroki juga dalam bahasa Arab di tempat ini. Nah, ini bagian dalamnya. Gereja Annunciation ini kabar sukacita. Bagian yang penting di tempat ini adalah, ini yang saya kasih tanda panah ini, ini adalah rumah Bunda Maria. Ini gerejanya, seperti tadi saya katakan gerejanya masih baru, tetapi yang di dalamnya ini, tempat aslinya Bunda Maria sudah pasti berusia 2000 tahun lebih. Lalu ada sisa-sisa juga gereja zaman Bizantin, itu berarti tahun 3 Masehi sampai tahun 700, berarti lebih tua dari Candi Borobudur. Lalu ada gereja bangunan dari zaman Perang Salib 1200 ya, karena tempat ini kan tempat peperangan, selalu menjadi tempat peperangan ya, rebutan antara tentara Kristen, tentara Bizantin, kerajaan Rumawi, kemudian direbut oleh orang Persia, nanti direbut lagi oleh tentara Perang Salib, direbut lagi oleh orang Muslim, direbut lagi oleh macam-macam. Jadi ada gereja awal, dihancurkan, kemudian datang tentara Salib, dibangun, lalu nanti direbut oleh orang lain lagi, dihancurkan lagi, begitu terus. Maka lapis-lapis di sini, ini ada zaman Bizantin, ada gereja Perang Salib, dan juga ada tempat Bunda Maria yang asli. Kenapa nggak ditutup semua aja, kalau orang Indonesia is di tablek semen semuanya ya, tapi nggak sengaja dibiarkan, sengaja dibiarkan seperti ini, supaya kita tahu bahwa, di tempat ini sudah dari dulu, dipercayai sebagai tempat Bunda Maria, di dalam rumah Bunda Maria. Altarnya tentu baru, tetapi guanya ini ya, gua yang bagian atas, ini gua yang masih asli. tembok-temboknya ada batu-batu di sini, pasti ini abad-abad kemudian, bukan yang asli. Ya, yang asli itu gua-gua di bagian atas. Di tempat ini Bunda Maria tinggal. Bagaimana kata ya? Ini kerjaannya para arkeolog. Mereka kalau pada jam dahulu, orang datang membutuhkan si Misa, itu bukan seperti saya, tulis di kertas, atau tulis di amplas, kepada Romo untuk didoakan waktu Misa. Zaman dulu enggak ada kertas, enggak ada pulpen, yang ada batu dengan pedang, atau paku. Dan mereka mengukir batu, dengan doa salamaria yang ditutupi. Ya, jadi di tempat ini, arkeolog menemukan ukiran, atau batu yang dipahat dengan pedang, bertuliskan doa salamaria dari abad pertama. Dalam bahasa Yunani, tulisannya Haire Maria. Di tempat ini ada beberapa rumah seperti ini, kira-kira ada 35 rumah yang ditemukan, dipercaya sebagai desa nasaret kuno, dari zaman Yesus. Jadi, kenapa yang dipilih rumah ini, sebagai rumah maria, bukan rumah-rumah yang lain, karena 35. Ya, karena di tempat ini, para arkeolog temukan doa itu, doa salamaria, di tempat di rumah-rumah yang lain, enggak ditemukan apa. Nah, karena orang sudah berdoa di tempat ini, sejak abad pertama, maka dipercaya juga bahwa tempat ini, tempat Bunda Maria, menerima kabar dari malaikat Tuhan. Ya, kita selalu berdoa, salamaria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kalimat itu, bagian pertama dari doa salamaria, di ucapkan pertama kali di tempat ini, di rumah buka maria ini, yaitu kata-kata malaikat. Tentunya sudah diubah, tidak sama persis, terjemahannya berbeda. Salam, yang dikaruniai, saya tidak ingat ya, kalimat di Injil Lukas, nanti akan kita baca sama-sama. Tuhan menyertai engkau. Jadi, kalimatnya berasal dari malaikat Gabriel, di tempat ini. Kalimat berikutnya, itu dari Elizabeth, ketika Maria memunjungi Elizabeth, lalu Elizabeth mengatakan, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Oke, di tempat ini ya, di bawah altar, tertulis, verbum caro factum es, kalau ini kita ingat dalam doa malaikat Tuhan, malaikat Tuhan selalu kita doakan ya, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Lalu kalimat ketiga, sabda sudah menjadi daging. Kalau Bapak Ibu mendoakannya di Nasaret, harus ditambah satu kata. Dalam hasil yang dikatakan satu kata ini, hik, artinya di sini, menerima kabar dari malaikat Tuhan. Ya, karena peristiwanya terjadi di sini. TKP ada di tempat ini, tempat kejadian peristiwa. Lalu kalimat yang ketiga, verbum caro hik tum es. Artinya, sabda di sini menjadi daging. Bahasa atau istilah teologi, yang mungkin saudara-saudari pernah dengar, namanya inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Inkarnasi itu artinya dari kata karo ini, inkaro artinya menjadi daging. Inkarnasi, Tuhan atau Allah menjadi daging. Sang sabda, verbum, sudah menjadi daging. Kalau kita ingat pertama, Tuhan Allah datang kepada Musa, kepada nabi-nabi yang lain, melalui mungkin melalui yang awan, atau melalui semak terbakar, melalui angin sepoi-sepoi, macam-macam ya. Tetapi sekarang, pada zaman perjanjian baru, Tuhan datang dengan daging. Dia menjadi daging. Seperti kita, coba ada cubit tangannya masing-masing, nah ini Tuhan menjadi daging, seperti ini. Nah, maka di tempat ini ya, peristiwa itu, atau peristiwa Tuhan menjadi daging, itu terjadi pertama, di Nasaret ketika anggupi, tugas dari Malekat Gabriel, untuk menjadi ibu Tuhan, atau menjadi Buddha Allah. Maka di tempat ini dikatakan, di sini sabda menjadi daging. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini yang bagian luar, tadi rumah Bunda Maria, ada di sebelah kanan, di dalam gereja, di luarnya. Nah, ini ada rumah-rumah, yang ditemukan juga oleh Pak Arkeolog, seluruhnya ada 35, rumah atau gua, seperti tadi ya, rumah zaman dulu, itu berupa gua-gua. Ada tempat tinggal, ada juga tempat untuk, penyimpan makanan, ada tempat untuk penampungan air, ada tempat untuk menaruh ternak-ternak juga. Jadi, semua ini yang ditemukan, desa Nasaret kuno, atau ancient Nasaret, semua tempat ini. Lalu yang lantai dua, lantai dua gereja kabar sukacita, dipakai untuk ekaristi. Ekaristi, biasanya ekaristi, grup-grup pesiarah, yang datang ke tempat ini, dengan bahasa masing-masing ya, ada yang bahasa, kalau orang Indonesia ya, bahasa Indonesia, orang Korea ya, bahasa Korea, orang Itali, bahasa Itali. Nah, tapi kalau misaf semuanya, dalam bahasa Arab. Jadi, kita mendengar Injil juga bahasa Arab, Rom juga mungkin misaf bahasa Arab. Saya belum bisa, karena nggak bisa bahasa Arab. Nah, di lantai dua ini, banyak ikon-ikon dari berbagai negara, tentang Bunda Maria, masing-masing gayanya sendiri-sendiri. Misalnya, sebelah kiri ini adalah Bunda Maria dari Jepang. Dia pakai-pakaian, entah apa namanya, ini kimono atau apa, orang Jepang. Lalu di sebelah kanan atas itu, dari karun, sebelah bawah dari Bulgaria. Nah, ini sebelah kiri, paling penting, lihat Bunda Maria-nya pakai baju kebaya, lalu bunga-bunganya juga ada bunga rangkaian melati di situ, rangkaian mawar juga, maka Bunda Maria Indonesia. Yang pakai jari Indonesia yang buat, seniman keramik, namanya Edianto. Kemudian dari sebelah kanan atas, ini dari Amerika, yang bawah ini dari Nasaret, khas ya. khas dari Nasaret apa, Bunda Maria digambarkan dengan sangat sederhana, perempuan desa, tidak pakai atribut macam, tidak pakai alas kaki, hanya untuk menggambarkan, yang hitam, sempat indah saat Bunda Maria, wanita sekecil, umurnya masih remaja, tetapi mendapat tugas yang luar biasa, dari Tuhan Allah, untuk menjadi Ibu Tuhan Yesus. Ya, ini hanya tambahan saja, patung-patung, ada patung dari Cina, Bunda Maria juga, saya tidak ingat yang sebelah kanan ini dari mana, dari negara macam-macam. Nah, saya mengajak Anda untuk membaca, Injil Lukas. Mungkin ada seseorang yang mau membacakannya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh Malaikat Gabriel, pergi ke sebuah kota di Galilea, bernama Nasaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan, dengan seorang bernama Yusuf, dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika Malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata Malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia, di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya, tahta Daud, Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja, atas kaum keturunan Yaakob, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada Malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab Malaikat itu kepadanya, roh kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi, akan menawi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu, akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. sebab bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah membacakan Injilnya ya. Kita akan merenungkan bacaan Injil ini ya. Nanti pelan-pelan kita masuk dalam merenungan. Saya membaca dulu, kira-kira mengulang sedikit, dalam bulan yang keenam. Bulan yang keenam ini apa? Kalau bulan kita, pasti kita bilang bulan Juni ya. Tetapi ini bukan bulan keenam kalender kita. Ini bulan keenam kalender Yahudi atau tahun-tahun Yahudi. Kalender Yahudi itu dimulainya, kalau disamakan dengan kalender kita, kira-kira bulan September itu bulan pertama. Lalu nanti bulan keenam itu bulan Maretnya kita. Dalam bulan yang keenam berarti sekitar bulan Maret. Maka kita merenungkan atau merayakan Hari Raya Kabar Sukacita itu pada tanggal 25 Maret. 25 Maret ya. Itu setiap tahun kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Persis sembilan bulan kemudian, itu Hari Raya Natal. Artinya, sesudah Maria menerima tugas dari Malaikat, Maria mulai mengandung, dan sembilan bulan kemudian, pas hari Natal tentunya hitungan kasar ya. Karena bulannya Yahudi dengan bulan kita itu jumlah harinya juga tidak sama. Ya, oke. Jadi, kita masuk dalam renungan ya. Merenungkan pribadi Bunda Maria. Seringkali kita membaca atau mendengarkan bacaan ini di gereja, kadang kita tidak mendapatkan ininya, tidak mendapatkan rasanya, rasa situasinya Bunda Maria seperti apa ya. Saya mengajak Anda untuk membayangkan sisi manusiawinya. Yang pertama kita mendengar tadi, Bunda Maria terkejut. Kita bisa membayangkan, dia seorang gadis, remaja, usianya masih sangat belia ya. Ada yang bilang 16, 17, saya juga tidak tahu pastinya berapa. Yang jelas masih remaja, belia. Dan dia kedatangan Malaikat. Pasti terkejut. Ini Malaikat atau setan, atau roh jahat, atau siapa, tidak tahu. Tiba-tiba datang, ada di rumahnya. Maka Maria terkejut. Dan ketakutan. Maka kita tahu, Malaikat mengatakan, jangan takut hai Maria. Kenapa Malaikat mengatakan ini? Karena Maria ketakutan. Ada di dalam kitab yang tidak masuk dalam kitab suci kita, kalau saudara-saudari pernah mendengar, namanya kitab apokrif, kita tidak dimasukkan dalam kitab suci kanon yang sekarang, tetapi ya karena di dalamnya ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran iman kristiani. Tetapi meskipun bertentangan, ada informasi-informasi yang kita bisa ambil di dalamnya. Misalnya, salah satu Ijil Apokrif menceritakan bahwa Bunda Maria pertama kali bertemu Malaikat bukan di rumah, tetapi di sumber air. Ketika Bunda Maria mengambil air, ada sumber air di Nasaret, tempat itu sekarang dinamakan sumber air Maria. Ya dipercaya, menurut Injil Apokrif itu, Bunda Maria ketika sedang mengambil air, Malaikat datang kepadanya. Lalu dia ketakutan lari ke rumah, dan Malaikat datang juga ke rumah. Maka di sini dikatakan, hai Maria jangan takut ya. Bukan hanya ketakutan, tetapi mungkin ada bingungnya juga ya. Ketika Malaikat tiba-tiba bilang, engkau akan mengandung. Lah bagaimana ceritanya kok tiba-tiba mengandung. Ya, maka pertanyaan dari Maria, sangat masuk akal, sangat manusiawi. Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi ya, karena dia belum bersuami ya, sudah bertunangan, tetapi belum tinggal bersama dalam rumah. Sebagai suami istri, belum. Maka kita membayangkan ya, sisi manusiawinya Bunda Maria. Kira-kira bagaimana dia nanti harus bilang ke orang tuanya, kira-kira orang tuanya bisa langsung percaya apa enggak. Bagaimana nanti Bunda Maria harus mengatakan kepada tunangannya. Mungkin kita bayangkan kalau, mungkin ya ada bapak ibu yang punya anak berusia, ya remaja gitu lah ya, wanita atau anak perempuan yang remaja, tiba-tiba suatu hari mengatakan, Pak, Bu, saya mengandung dari roh kudus. Kira-kira bapak ibu percaya atau tidak? Barangkali tidak langsung percaya ya, wah yang bener aja nih. Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf ini tunangannya Maria. Kalau tunangan itu kan artinya sudah, ke tahapnya pacaran ya, pacaran itu kan hanya berdua, antara dua orang. Kesepakatan antara dua orang, untuk menjalin hubungan, nantinya akan ya untuk kemudian setahap-tahap pernikahan. Pacaran baru berdua, lalu kalau sudah masuk tunangan, itu berarti sudah melibatkan jemaat, sudah resmi. Meskipun belum tinggal bersama, tapi sudah melibatkan jemaat, orang-orang Yahudi, seperti di yang tradisi kita sekarang juga begitu. Tunangan itu keluarga, dua keluarga sudah bertemu, sudah melibatkan orang-orang lain. Maka bagaimana nanti Maria harus mengatakan itu kepada Yusuf? Mas, aku mengandung dari roh kudus. Kira-kira kalau misalnya Anda yang cowok-cowok, pacarnya mengatakan, Mas, aku mengandung dari roh kudus, kira-kira Anda percaya atau enggak? Barangkali akan berpikir, wah yang beneran saja nih, jangan-jangan dia sudah tidak setia dengan saya. Dan sekarang ngaku-ngaku dari roh kudus, barangkali pikiran Yusuf. Kita nggak tahu itu bisa jadi sisi manusiawinya. Bahkan kita kemudian tahu juga dari Injil, bahwa Yusuf nantinya akan meninggalkan Maria secara diam-diam. Ketika kemudian malaikat datang kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria untuk menjadi istrimu. Barangkali Yusuf pertamanya juga nggak percaya. Tapi kemudian didatangi oleh malaikat dan dia percaya. Nah ini patung Yusuf juga di halaman gereja. Kita melihat ekspresinya ya. Tadi Maria ekspresinya ketakutan. Kalau ini Yusuf ekspresinya mikir. Bener nggak ini Bunda Maria? Tunangan saya ini mengandung dari roh kudus. Maka Yusuf pun merenung-renungkan ya. Ketika dia mempertimbangkan hal itu, malaikat datang dalam mimpi. Itu dalam Injil Matius kita temukan. Cerita tentang Yusuf yang bermimpi. Ya, saya kira Maria menjawab, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu tidak semudah yang selama ini kita bayangkan. Selama ini kita tahu dia didatangi oleh malaikat, mendapat tugas oke, tugas mulia oke. Tapi dari sisi manusiawinya Bunda Maria seperti apa? Pasti dia berpikir bagaimana harus mengatakan kepada tunangannya, kepada ibunya, kepada bapaknya. Ya itulah yang dipikirkan Bunda Maria. Ya, ketika Bunda Maria mengatakan itu, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Sebab aku belum bersuami ya. Malaikat menjawab, roh kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ini janji dari malaikat. Bahwa ya, meskipun Bunda Maria kebingungan, meskipun dia juga ketakutan, tidak tahu bagaimana harus berbicara kepada Yusuf, kepada orang tuanya, tetapi malaikat menjanjikan nanti roh kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi karena janji dari malaikat ini, maka Bunda Maria kemudian yakin. Ini kalimat yang selama ini, yang sering kita dengar disebut sebagai fiat Maria. Mertinya Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya Bunda Maria meskipun di tengah kebingungan, ketakutan, tidak yakin, bertanya-tanya, tetapi tetap ia mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya mau mengajak Anda untuk masuk lebih dalam fiat yang diucapkan oleh Bunda Maria, bukanlah fiat yang baru. Bangsa Israel sudah pernah mengucapkan itu ya, di kaki Gunung Sinai ketika Nabi Musa dia naik ke atas bukit, ke atas Gunung Sinai maksud saya, dalam kitab keluaran bab 19, bangsa Israel menunggu di bawah gunung, dan Nabi Musa naik ke atas Gunung Sinai, dan Musa mendapat perintah untuk membuat perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, perantaranya Musa. Jadi saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana dua teks ini sejajar antara fiat Israel dan fiat Musa. Yang pertama, kesejajarannya ada tokoh, yaitu tokohnya utusan Allah, sama-sama utusan Allah, kalau di perjanjian lama utusan Allah itu Musa, di perjanjian baru Malaikat Gabriel. Kemudian ada bangsa Israel, dan di sini ada Maria. Ini menggambarkan ya, mau menggambarkan ya, bangsa Israel itu juga, oh nanti kesimpulannya terakhir ya. Jadi semacam perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, itu seperti perjanjian antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Jadi peristiwa di Gunung Sinai ini nantinya akan disebut sebagai peristiwa lahirnya bangsa Israel sebagai umat Allah. Ini orang-orang Yahudi setiap tahun selalu merayakan ini dalam hari raya, namanya hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta untuk mereka adalah hari raya perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Ya itu yang dilakukan dalam kitab keluaran bab 19 ini. Jadi Musa sebagai utusan menyampaikan kepada bangsa Israel, ini kabar, kamu sendiri telah melihat ya, Allah sudah melakukan banyak hal di Mesir, membebaskan kamu dari Firaun, menyelamatkan engkau dari air, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kabar yang disampaikan oleh Musa. Sedangkan kabar yang disampaikan oleh Malekat Gabriel, engkau beroleh kasih karunia, engkau akan mengandung, roh Tuhan akan mengandung, dan seterusnya. Kabar dari Malekat Gabriel. Lalu apa jawabannya ya? Kalau tadi bangsa Israel itu mempelai perempuan dari Allah, kalau sekarang Bunda Maria juga adalah mempelai roh kudus. Lalu jawaban dari bangsa Israel, ini yang kira-kira sama, kira-kira senada dengan jawaban Bunda Maria. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Tidak sama persis, tapi satu nada ya, dengan jawaban Bunda Maria. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu kemudian Musa pun menyampaikan jawaban itu kepada Tuhan dalam Injil Lukas kita baca. Lalu Malaikat itu meninggalkan dia. Jadi dua-duanya fiat, pertanda, fiat itu artinya tanda kesanggupan. Israel sanggup menjadi umat Allah, dan Bunda Maria sanggup menjadi mempelai Allah, artinya dia mempelai roh kudus, mengandung putra Allah dari roh kudus. Jadi disini digambarkan bahwa Bunda Maria adalah penggambaran bangsa Israel yang sempurna, artinya dia yang melakukan betul-betul perintah Allah. Nah terus itu namanya kabar sukacita ya. Sekarang kita tanya, kabar sukacitanya di mana? Tadi Bunda Maria bingung, takut, dia bertanya-tanya. Sukacitanya di mana? Sukacitanya itu kan ada di kacamata kita sekarang, karena kita sudah beriman, sudah beriman sebagai orang-orang Kristiani, kita percaya bahwa Tuhan menjadi manusia, itu kita sukacita kabarnya, kabar bahwa Tuhan Allah yang penyelamat, yang dijanjikan berabad-abad sebelumnya, datang melalui, ya dalam rahim Bunda Maria, dalam inkarnasi. Maka sukacita, untuk kita. Tapi untuk Bunda Maria, tunggu dulu, untuk Bunda Maria masih tanda-tandanya besar. Bahkan, sesudah nanti Bunda Maria melahirkan Yesus, Bunda Maria datang ke baik Allah, mempersembahkan Yesus ya, sesuai adat Yahudi, dan dia mendapatkan nubuat dari Simeon. Suatu pedang akan menembus jiwamu. Ya belum sukacita ya. Waduh, mana ini? Kok tiba-tiba langsung katanya roh Tuhan akan menaungi engkau, kok tiba-tiba ini suatu pedang akan menembus jiwamu. Ini artinya bahasa sastra ya. Bahasa sastra untuk mengatakan kau akan mengalami kesedihan yang mendalam. Ya, seolah-olah memang betul tadi ya, dalam kalimat terakhir Injil yang dibaca tadi, malaikat itu meninggalkan dia. Artinya, Bunda Maria kemudian berpikir, itu dulu waktu malaikat datang kepada saya, dia bilang, Tuhroh Tuhan akan datang, akan menyertai engkau. Suatu pedang akan menembus jiwamu malahan. Jadinya kesedihan. Tidak selesai di sini, ini foto saya ambil dari Golgotha, dari bukit Golgotha di Jerusalem. Yang kita lihat, ada kotak kaca di bawah, di dalam foto itu, ketutupan lilin-lilin, tapi masih bisa kelihatan. Kotak kaca itu isinya batu Golgotha yang asli. jadi salib Yesus ditancapkan di sini, di batu Golgotha ini. Sengaja ditutup supaya jangan dicuwili orang-orang. Apalagi kalau orang Indonesia datang, dia cuwil-cuwil pasti dijadikan cincin, batu cincin dari Golgotha. Tapi karena ya, kalau satu orang menjuwil sedikit, setiap hari ada seribu peziarah datang ke sini, lama-lama habis batu ini. Maka ditutup dengan kaca. Nah, di sini ada Bunda Maria, ini penggambaran saja ya, ada salib Yesus, tempatnya di sini, peristiwanya di sini. Di sampingnya ada Bunda Maria, lalu ada Yohanes Rasul. Tadi ya, Bunda Maria dijanjikan akan dinawangi oleh roh kudus. Sampai akhir, Bunda Maria mendamping Yesus, justru malah ini yang dia lihat. Melihat anaknya sendiri menderita, bahkan menderita dengan cara yang sadis, tragis, harus mati seperti ini. Kalau Anda seorang ibu, pasti bisa membayangkannya, bagaimana sedihnya seorang ibu melihat putranya, kalau misalnya putranya sakit, pasti sakit masuk angin, pasti ibunya sudah bingung, sudah cari obat sana-sini, cari keroan sana-sini. Nah, apalagi, ini anaknya disalibkan di depan matanya sendiri. Tetapi Bunda Maria, meskipun dengan kesedihannya, saya menggarisbawahi disini kalimat yang ditulis dalam Injil Yohanes, dan di dekat salib Yesus, berdiri ibunya Maria. Saya menggarisbawahi kata berdiri. Kenapa disini berdiri? Kalau ibu yang lain, atau kita katakan, kalau ibu yang tidak beriman seperti Bunda Maria, dia nggak akan bisa berdiri, melihat anaknya menderita seperti ini. Tetapi Bunda Maria, dia berdiri, karena dia tahu, bahwa salib itu bukanlah akhir segalanya. Cerita sinetron belum tamang, karena dia percaya, kalau Tuhan sudah mengatur dari awal, tidak mungkin selesai seperti ini. Pasti masih ada kelanjutannya, dan betul ya, meskipun dia sedih, tapi Bunda Maria tahu, dengan imannya, dia yakin bahwa masih ada kelanjutannya. Dan betul, sesudah hari Jumat Agung, lalu ada hari Sabtu, dan kemudian Yesus bangkit pada hari Paskah. Jadi Bunda Maria bisa kuat berdiri di bawah salib, karena dia mengingat janji yang diucapkan oleh malaikat, di Nasaret, ketika Bunda Maria menyanggupi tugas untuk menjadi ibu Yesus, yaitu roh Tuhan akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nah, Maria berdiri di dekat salib Tuhan, bukan karena dia kuat, tetapi karena ada janji Tuhan yang akan selalu menyertainya. Nah, ini saya kira renungan saya seperti itu ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil poin-poin dari renungan ini ya. Kita belajar dari Iman Bunda Maria di Nasaret. Sekarang ini banyak saudari-saudara kita yang mendapatkan virus corona, banyak orang-orang yang bangkrut, perusahaan bangkrut, tidak bisa bepergian kemana-mana, tidak bisa pulang kampung, tidak bisa merayakan ini, tidak bisa merayakan itu, semua kita mengalami kesulitan. Bahkan ada yang sampai saudara-saudari kita yang meninggal. Tentu kita semua bersedih ya, kalau ada saudara-saudari yang meninggal. Tetapi belajar dari Iman Bunda Maria, kita semua orang yang beriman, kita percaya bahwa kematian itu bukanlah akhir cerita. Kematian itu jalan agar kita nantinya sampai ke surga. Kita semua pengen ke surga, tetapi kita takut mati. Itu sebenarnya dua hal yang aneh. Jadi, oke ketika ada keluarga kita yang meninggal, kita mengalami kesedihan, kita ingat kisah Bunda Maria, kita belajar iman dari Bunda Maria. Bahwa Tuhan selalu menyertai. Di sini tidak dikatakan hidup kita selalu indah, hidup kita selalu bagus, ceritanya selalu baik, ceritanya selalu menyenangkan, tidak. Tetapi dikatakan Tuhan menyertai dalam situasi apapun. Hidup kita bisa indah, bisa juga tidak, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Semoga sharing saya ini ya, bisa memperkuat iman kita semua. Saya bukan ingin berkotbah sekarang, tetapi saya membagikan apa yang saya renungkan di tempat tugas saya di Nasaret ini. Semoga suatu saat saudara-saudari juga, Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk datang ke tempat ini. Dari mana Lukas mendapatkan cerita kanak-kanak Yesus? Oke langsung saya jawab. Dari mana Lukas mendapatkan cerita kanak-kanak Yesus? Memang kita tidak diberitahu ya, dari mana Lukas mendapatkan cerita kanak-kanak Yesus, tetapi kita bisa perkirakan. Kira-kira Bunda Maria, sesudah Yesus naik ke surga, itu tetap tinggal bersama para rasul. Seperti ditulis dalam Injil Yohanes, bahwa Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada Yohanes, menjadi ibunya, dan Yohanes kepada Maria menjadi anaknya. Tentu Yohanes ini mewakili para rasul, karena waktu itu tinggal hanya Yohanes, yang lain sudah hilang, pergi melarikan diri. Tetapi Bunda Maria tinggal bersama para rasul sesudah Yesus bangkit, dan juga nantinya sesudah Yesus naik ke surga. Bisa ada kemungkinan Bunda Maria cerita juga bersama para rasul, apa yang dia alami dulu. Ini sekali lagi perkiraan ya, di Injil gak ditulis, atau di kisah para rasul gak ditulis. Tetapi kita memperkirakan bahwa Bunda Maria ada bersama para rasul. Bisa jadi dia menceritakan, oh dulu waktu Yesus sebelum lahir, dia ketemu malaikat. Karena ini peristiwa, kabar suka cita ini, saksinya gak ada, hanya Bunda Maria sendiri. Peristiwa-peristiwa Injil yang lain mungkin ada saksinya, orang lain yang melihat ya. Tetapi yang satu di antara beberapa peristiwa-peristiwa, misalnya kabar suka cita ini, gak ada saksinya. Yang tahu hanya satu orang, Maria, Bunda Maria sendiri. Maka kemungkinan dia sendiri juga yang bercerita kepada para rasul. Mungkin lukas ada salah satu di antara mereka. Semoga bisa menjawab ya. Tapi sekali lagi itu gak ada ditulis, tetapi kita bisa memperkirakan secara logis. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah peristiwa pernikahan di Kana masuk wilayah Nasaret juga ya? Kana tidak masuk wilayah Nasaret, tetapi dekat. Kalau sekarang kita naik mobil, kira-kira 15 menit sudah sampai di kota Nasaret, kalau gak ada macet-macet. Kalau macet mungkin bisa sampai setengah jam. Jadi, Kana dengan Nasaret itu dua kampung yang berbeda tetapi berdekatan. Pertanyaan berikutnya, Romo, siapakah yang pertama kali mengabarkan Maria diangkat ke surga? Adakah dokumen atau bukti pendukung? Jadi, siapakah yang pertama kali mengabarkan? Saya juga tidak tahu kalau ini pertanyaan siapa yang pertama kali mengabarkan. Tetapi, saya tahu dokumen gereja. Dokumen gereja yang dibuat oleh Paus Pius ke-12 tahun 1951, mengatakan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Jadi, memang dalam Injil juga tidak ditulis atau dalam kisah para rasul, apakah Bunda Maria naik ke surga? Lalu, dari mana Bunda Maria naik ke surga? Kalau Yesus jelas ya, Yesus jelas naik ke surga dari Bukit Zaitun. Jelas. Kalau Bunda Maria gak ada ceritanya. Memang ini, itu hanya tradisi. Awalnya merupakan tradisi yang dipercayai turun-temurun terus-menerus dan akhirnya kemudian dinyatakan sebagai dogma oleh Paus Pius ke-12 dalam dokumen namanya Munificentismus Deus. Yaitu dokumen tentang Bunda Maria diangkat ke surga. Pada Injil Markus, di mana Yesus ditolak di daerah asalnya, disebutkan Yesus anak tukang kayu, anak Maria, saudariya kubus, Simon Yoses. Apakah dari cerita itu, Maria mempunyai anak lain selain Yesus? Ataukah itu nama saudara-saudara sepupunya ya? Ya, ada banyak kemungkinan ya. Kalau kita sebut saudara, itu belum tentu saudara kandung ya. Sekarang dari tadi, dari awal saya juga menyebut Anda saudara-saudari itu. Itu sapaan khas para Francis kan biasa menyebut Bapak Ibu semuanya dipukul rata ya saudara-saudari gitu. Bukan berarti Anda semua saudara-saudari kandung saya juga. Itu artinya bisa luas sekali. Santo Paulus dalam surat-suratnya juga menulis saudara-saudari, tidak berarti itu saudara-saudari kandung ya. Jadi, dalam kepercayaan kita, Bunda Maria tetap perawan. Bunda Maria perawan sejak awal, sebelum Bunda Maria mengandung, dan sesudah mengandung pun, tetap sampai akhirnya perawan. Itu dalam dogma yang dinamakan Bunda Maria, saya tidak ingat yang nanti, nanti Romo bisa menambahkan penjelasan saya ya. Yang jelas Bunda Maria dari awal sampai akhir, tetap perawan. Jadi, tidak ada saudara-saudara kandungnya. Kemudian pertanyaan lagi, peristiwa Maria diangkat ke surga itu terjadi di mana? Terima kasih. Ya, Bunda Maria diangkat ke surga, sekali lagi tidak ada dalam Injil atau dalam kisah para rasul tentang penggambaran peristiwa ini, tetapi ada tradisinya. Di Yerusalem ada gereja namanya Gereja Dormision Abbey, artinya gereja tempat Bunda Maria tertidur. digambarkan Bunda Maria tertidur. Di tempat itu Bunda Maria juga bersama para rasul tinggal, lalu sekarang jadi gereja. Ada tradisi yang lain, di tempat yang lain ya, di Taman Getsemani, itu ada makam Bunda Maria. Bunda Maria ada makamnya juga di tempat itu. Saya tidak tahu yang mana, karena dua-duanya sebagai tradisi. Jadi Bunda Maria menurut tradisi yang di Taman Getsemani, Bunda Maria dibawa ke tempat itu, untuk itu Bunda Maria diangkat ke surga. Yaitu dua-duanya tradisi. Jadi kalau saya mengatakan tradisi, itu persejajarannya dengan kitab suci ya. Tradisi mengatakan seperti ini, Bunda Maria diangkat ke surga, entah dari Bukit Sion atau dari Taman Getsemani. Itu tradisi. Dalam kitab suci-nya tidak ada. Jadi tradisinya Bunda Maria diangkat ke surga, antara di dua tempat itu ya. Antara di Bukit Sion atau di Taman Getsemani, dari Taman Getsemani. Saat Bunda Maria menerima kabar gembira, apakah orang tua, Bapak dan Ibu Bunda Maria masih hidup? Mohon penjelasannya. Sekali lagi saya kembalikan ke sumbernya, dalam Injil Lukas, kita tidak punya sumbernya. Kita hanya tahu dari kitab apokrif, bahwa orang tuanya itu namanya Yoakim dan Ana. Tapi kita tidak tahu apakah Bunda Maria ketika menerima kabar Yoakim dan Ana masih hidup atau tidak. Sama sekali tidak ada pembahasan. Ya, ini ada yang bertanya kok, bisa dari Rawapening ke Pernahun. Ya, ini tugas saya, kami para Franciskan ditugaskan untuk menjaga tempat-tempat di Tanah Suci. Mendapat penugasan itu dari Paus Clemens ke-6 tahun 1342. Jadi sudah ditugaskan oleh Paus mendapat mandat dari gereja sejak tahun 1342. Tetapi pendiri kami, pendiri Ordo Franciskan, itu Santo Franciscus sendiri, dia pernah datang ke Tanah Suci. Saya cerita sedikit sejarahnya saja, pada zaman Perang Salib, itu musuhan antara tentara dari Eropa, tentara Salib, tentara Kristen, dengan orang-orang Muslim di tempat ini. Pasukannya di bawah pimpinan Sultan Malik Al-Kamil yang tinggal di Mesir. Franciscus datang bersama kapal Perang Salib, berkemah, tapi kemudian berpisah, memisahkan diri dari pasukan Perang Salib itu untuk datang berdua saja, dengan salah satu pengikutnya Franciscus Asisi. mereka berdua datang ke kemahnya Sultan Malik Al-Kamil. Jadi datang berdua tanpa senjata, tanpa pasukan, dengan pakaian seperti yang saya pakai sekarang ini, maka Sultan berpikir, wah ini orang gak berbahaya ini. Orang gak berbahaya, gak punya senjata, kalau kita bunuh pun ya siapa yang peduli. Tapi singkat cerita, justru malah Sultan terbuka, dia menerima Franciscus, dan kemudian bersahabat. Dan Franciscus Asisi ya, ya orang Italia, jadi kemudian singkat cerita mereka bersahabat, dan kemudian sebelum pulang, Franciscus ini mendapat surat, apa ya, surat dari Sultan, yang berisi jaminan, bahwa orang ini, kalau datang ke tempat-tempat suci, tidak boleh diganggu oleh pasukan Sultan Malik Al-Kamil. Jadi berdasarkan surat Sultan itulah, kemudian Paus Clemens ke-6, ya 100 tahun kemudian, menugaskan kepada para pengikut Santo Franciscus dari Asisi, untuk menjaga tempat-tempat di Tanah Suci. Jadi kalau sekarang, Bapak Ibu, Saudara-saudari datang ke Tanah Suci, kemungkinan besar akan melihat orang berbaju seperti saya, mereka adalah pengikut Santo Franciscus dari Asisi, atau Italia. Ordonya namanya Ordo Fratrum Minorum, OFM. Di Kaus Kupanagung Semarang tidak ada ya, tidak punya, tidak ada paroki, tidak ada, ya hanya ada tempat pendidikan di Jogja, tempat postulan. Dan juga ada beberapa yang kuliah teologi tadi, Romo Tanto ceritakan begitu. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan. Romo, mungkin bisa diberikan gambaran tentang situasi umum kekatolikan di situ, gitu kan. Kalau Romo kan ke Ambarawa, terus ke Gerija Jago, kita mengenal yang namanya paroki, kalau ada lingkungan, ada wilayah, ada stasi, gitu terus. Oke. Di tingkat lingkungan itu, ada gerakan-gerakan doa bareng, di Israel, gitu. Ya, saya lihat memang di sini devosi umat sangat kuat ya, terutama untuk Bunda Maria. Saya melihat sendiri bagaimana orang-orang sini berdoa, juga mereka kalau lewat depan gereja, depan gereja di kabar suka cita itu tanda salib, padahal lewat pakai mobil, itu mereka jalan tanda salib. Jadi mungkin mereka menghayati ya, Bunda Maria orang sini, jadi mungkin masih keluarga mereka, mereka menghayatinya begitu. Jadi ya memang di tempat ini, di tempat Nasaret, di Nasaret relatif aman ya, di tempat-tempat yang, tempat kami tugas, para Fransikan tugas itu ada tempat-tempat yang juga sulit, misalnya di Syria, itu bagian juga dari wilayah Tanah Suci, Syria, Libanon, Jordania, itu ada umat-umat katolik yang juga masih, hidup dalam kesulitan, dalam tekanan ya. Terima kasih untuk kehadiran Romo Bita, tetap sihat ya Romo ya, saling mendoakan, itu luar biasa. Saya salut kalau ada Romo-Romo yang bertugas di Tanah Misi, di luar Indonesia, tentunya banyak sekali tantangannya, perjuangannya, saling mendoakan Romo, itu lagi dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Terima kasih untuk kehadirannya bersama dengan kami, para umat di lingkup Kepi Kepan Semarang dan sekitarnya, bahkan ada juga dari luar Kepi Kepan Semarang yang juga ikut serta. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam ini, tetap menjaga kesehatan, pada protokol kesehatan, dan suruh dengahan imboan Bapak Uskup, ada dua B tambahannya, berdoa dan juga bahagia. Berdoa dan juga bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.